Saudara, Anda yang kerap ke mall perlu meroboh kocek lebih dalam karena tarif parkir di gedung-gedung di Jakarta naik hingga 100%. Jangan kaget bila Anda membayar tarif parkir di gedung Jakarta sekarang, Anda akan dikenai tarif lebih mahal. Pemerintah DKI Jakarta telah menetapkan peraturan gubernur baru mengenai biaya parkir di luar badan jalan. Dengan peraturan baru ini, tarif parkir gedung di Jakarta naik 50 hingga 100% dengan tambahan asuransi perlindungan kendaraan. Jadi misalnya dia rusak, keserempet gitu, atau mobilnya hilang, itu ada asuransinya, diberikan gantinya. Makanya itulah peningkatan kualitasnya. Dia naik, tetapi ada asuransi terhadap kerusakan dan kehilangan. Masyarakat pun menanggapinya beragam. Tidak hanya dari parkir aja, karena ini efeknya bisa panjang gitu. Tidak hanya untuk masalah naik parkir saja. Di sini kan banyakkan kegiatan-kegiatan bisnis. Jadi itu akan efek kemana-mana. Termasuk juga kayak, ya misalnya kayak kenaikan BBM ini sama juga dengan kenaikan parkir gitu. Efeknya akan, dampaknya akan, saya rasa akan lebih luas ya. Ya sepanjang untuk kepentingan rakyat, ya enggak masalah. Buangnya itu untuk kepentingan rakyat. Ini pelayanan parkir-parkir di mana? Oh baik. Kenaikan tarif parkir gedung sebenarnya telah lama ditunggu pengelola parkir di pusat perbelanjaan. Karena investasi bisnis parkir gedung yang besar. Orang parkir 10 jam di mall, dari 10 pagi sampai 10 malam, itu hanya membayar Rp24.000. Ini enggak cukup untuk menutup penerangan, listrik, untuk kebersihan, klinik servis, keamanan, sabam, dan petugas parkir itu sendiri. Makanya dengan adanya penyesuaian tarif ini, walaupun kami tidak bisa bilang bahwa ini bisa menutup investasi, tapi paling enggak untuk operasional. Dengan peraturan perparkiran baru, tarif parkir gedung untuk mobil di pusat perbelanjaan, hotel, perkantoran, dan apartemen yang sebelumnya Rp1.000 hingga Rp2.000 untuk jam pertama, naik menjadi Rp3.000 hingga Rp5.000. Sedang untuk jam berikutnya, dari Rp1.000 hingga Rp2.000, naik menjadi Rp2.000 hingga Rp4.000. Sedang untuk sepeda motor, naik dari Rp500 menjadi Rp1.000 hingga Rp2.000. Sedang untuk tempat parkir di pasar, tempat rekreasi, dan rumah sakit, tarif parkir jam pertama untuk mobil naik dari Rp1.000 hingga Rp1.500 menjadi Rp2.000 hingga Rp3.000. Sedang untuk jam berikutnya, naik dari Rp1.000 menjadi Rp2.000. Dalam aturan parkir baru ini juga mengatur bahwa tarif parkir yang dibayarkan sudah termasuk jaminan keamanan atas resiko kehilangan dan kerusakan kendaraan di tempat parkir. Hingga risiko kerusakan dan kehilangan kendaraan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengelola parkir. Tim Liputan SCTV melaporkan dari Jakarta.